Assalamualaikum, cantik! Ketemu lagi sama aku Ravcha Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial Tapi lebih ke basic makeup tutorial gitu Jadi ini video buat kalian yang gak ngerti makeup sama sekali Mulai dari complexion dulu Jadi kayak dasarnya atau base dari makeup kalian Sebelum eyeshadow, alis, segala macem Ini kan bener-bener krusial banget masalah complexion ya Karena kadang ada yang retak, ada yang ngegeser, dan segala macemnya Jadi disini aku bakal sharing ilmu sama kalian Yang aku tau dan yang pernah aku tau Dan yang pernah kejadian di aku atau segalanya Ini adalah salah satu wujud cinta aku kalian semua Karena aku pengen kita semua pasti bisa Karena aku aja bisa berkembang dengan makeup Kenapa kalian enggak? Jadi aku pengen sharing ilmu sama kalian Sharing juga cara makeup dan segalanya sama kalian Jujur untuk bikin kelas makeup Dan yang kayak aku ngajar itu aku belum begitu pede Karena aku bukan yang se-advansi tuh Yang se-pro itu guys Ini aku kayak belum pede gitu Buat ngajar itu kalian secara langsung Kayak selayaknya MUA buat kalian makeupin orang Tapi ini kayak semacam basic makeup untuk kita sendiri aja Yang kalau sekedar kalian pergi buat kondangan Atau buat diri kalian sendiri Bukan tahap yang pro banget gitu ya Jadi dicatat banget ini bukan basic makeup untuk yang pro banget Nah di edisi basic makeup kali ini aku akan sharing tentang glowing complexion Karena nanti bakal insya Allah bakal aku bikin Basic makeup lainnya Basic tutorial lainnya selain dari glowing complexion ini Jadi kalian tunggu aja video-videonya Semoga nanti kalian suka sama basic complexion aku Basic makeup aku, basic tutorial aku Jadi kita mulai aja videonya Nah yang pertama untuk memulai makeup Kita harus bikin wajah kita tuh ready dulu buat di makeup Jadi kayak bikin dulu usahakan kulit kita ini terhidrasi dengan baik Terlembab gitu ya Karena kalau kering bakal menyebabkan cracking yang lebih cepat Dan biasanya foundation juga tidak menempel Tahap pertama dari makeup setelah kalian membersihkan wajah dan skincare-an adalah pelembab Jadi ini yang krusial banget ya Bener-bener harus melembabkan wajah dulu sebelum kita mulai makeup Disini aku pake Nivea Extra White Radiant & Smooth Jadi aku baru coba semingguan kurang ini Dan aku juga lumayan suka Karena dia emang lembab dan harganya juga gak begitu mahal ya Jadi bisa lah ya Cocok untuk kantong-antong masih seperti kita Jadi kalau kalian yang mukanya kombinasi atau yang mukanya oily Kalian bisa mengurangi pemakaian pelembabnya jangan terlalu banyak aja gitu Karena kalau terlalu banyak takutnya ke depannya kalian lebih cepat oily kan wajahnya Daripada orang yang wajahnya kering Lanjut aku bakal melembabkan wajahku lagi dengan Elsa Skin Brightening Cream Ini yang fungsinya buat moisturize softness skin tone sama glowing skin Jadi cocok untuk glowing complexion kita hari ini Nah kalau misalnya kalian mukanya berminyak atau kalian kombinasi Kalian bisa nge-skip bagian ini Jadi kalian cukup pake satu pelembab aja Oke ini aku udah selesai pake moisturizer yang kedua Sekarang aku bakal lanjut pake eye cream Nah disini aku pake eye cream dari Bourbon Kalian bebas pake produk apa aja yang kalian punya Yang penting ini adalah tahap dan istilahnya tekniknya gitu ya Karena produknya juga gak mesti kalian harus pake produk yang aku pake Karena produk apa aja di luar sana juga kadang lebih bagus daripada produk yang aku pake Gunanya apa? Karena biasanya eye cream ini lebih extra moisturize di beberapa tempat Misalnya kayak di bawah mata yang lebih gampang untuk sangat kering dan cracking Nah disini aku bakal pake di bawah mata aku Sama di bagian smile line Karena ini bener-bener kursial banget ya Banyak banget orang di luar sana yang smile line Misalnya itu bakal cracking di satu jam pertama makeup Jadi dia pasti bakal cepet banget cracking Kenapa eye cream? Kenapa gak pelembab yang lain? Karena biasanya eye cream ini punya kandungan yang jauh-jauh-jauh lebih moisturize Daripada pelembab biasa geng Sejujur aja Oke ini menurut saya pake eye creamnya Sekarang kita lanjut ke primer Nah primer disini aku pake Insta Bright Glow Up Cream dari Pons Pasti kalian udah tau banget ini yang warnanya yang pearly aulura Yang warnanya silver, yang warnanya putih Karena kalian tuh ada yang warna pink sama warna golden ya Warna brown gitu Dan aku lebih memilih yang warnanya ini Karena warnanya lebih universal Lebih bisa dipake Jadi aku bakal pake ini sebagai primer aku Karena tema basic kita hari ini adalah glowing complexion Jadi usahakan untuk wajah kalian yang glowing Dan basicnya itu glowing Jadi ntar hasilnya bakal glowing gitu Nah ini aku udah selesai Nih hasilnya glowing banget bisa kalian liat ya Dan Pons ini murah banget ya Cuma 20 ribuan Bisa kalian beli di Indomaret juga Jadi kayak gampang dicari Ini bagus menurut aku Karena aku juga sering pake Oh my god Dan dia juga lembab Jadi untuk kulit kering seperti aku bisa menyelamatkan Selain dia jadi primer Dia juga bikin glowing dan bikin kulit jadi lembab banget Oke sekarang kita lanjut ke bagian foundation Ini sekarang udah primer Kita lanjut ke foundation Ini sudah mulai selesai Karena kita udah mulai ke tahap foundation ya Disini aku pake Maybelline Fit Me Yang Dewy Plus Smooth Sebenernya yang poreless itu juga bagus Juga bikin glowing di wajah aku Cuma aku takutnya Cuma di wajah aku doang itu bikin glowingnya Karena itu kan sebenernya made Nah yang ini yang dewy dan smoothnya Jadi yang bener-bener yang hasilnya bakal dewy Nah ini yang nomor 310 yang sun beige Sebenernya ini warnanya kegelapan banget di wajah aku Cuma gapapa nanti aku bakal utupin sama concealer aja Ini aku belinya waktu aku abis koas Jadi kayak belang banget wajah aku jelek banget Pokoknya kusam banget Nah aku gak mau tuh pake foundation yang keputihan Jadi kayak agu-abu Makanya aku beli foundation yang saat itu Cocok sama skin tone aku Dan jadilah sekarang tidak terpakai Karena kegelapan Tapi tetep aku pake kadang-kadang Kalo aku lagi gak malas buat mixing Sama foundation lain yang lebih terang Nih aku taro di tangan aku Biasanya yang kayak gini lebih natural hasilnya Lebih gak tebel gitu Makanya biasanya aku taro di tangan dulu Atau di suatu tempat Atau bisa beli plate yang bisa buat foundation Nah itu kalo kalian gak suka taro di tangan Terus pake beauty blender Kita tap-tap di bagian muka Usahakan kita nge-tapnya di bagian muka itu Di satu bagian dulu diselesaikan Baru kita ke bagian lain Kenapa? Karena takutnya nanti foundationnya keburung nge-set Sebelum dia rata gitu Karena kalo foundation udah nge-set Bakal susah buat kalian nge-build up lagi Buat kalian macem-macemin lagi Ngeratain itu bakal susah kalo dia udah nge-set Jadi sebelum dia nge-set Kita usahakan dia serapih mungkin Serata mungkin di wajah kita Oke lumayan Gak terlalu segelap itu ternyata gengs Gak apa-apa Jadi warnanya kayak sama banget Sama warna wajah aku yang Masih di area gelap Oh not that lah ya Alhamdulillah Ini pastiin kalian nge-tapnya bener-bener rata Dan bener-bener halus Karena di bagian foundation inilah bagian yang crucial Bagian yang paling sensitif Karena kalo kalian nge-blendnya gak bagus Terus kayak gak rata Begitu nanti ke depannya dia bakal gampang nge-crack Dan kayak gampang ngeser gitu Jadi kayak bener-bener ditap Tap-tap-tap aja Jadi pemilihan beauty blender itu sangatlah penting ya Pilih beauty blender yang gak keras Jadi dia bener-bener squishy Ini aku pakenya yang fun bow Ini udah lumayan banget ya Lumayan halus Nah terus nih satu lagi Kalo kalian berada di bagian yang sering nge-crease Itu diusahakan lebih menekan Atau lebih di-blend Karena itu kan bagian yang bakal sering Apa ya Sering nge-crack Nah terutama kalian harus melatihin bagian-bagian Kayak di lipatan-lipatan nih Kayak di ujung-ujung seperti kayak gini Ini kayak bener-bener harus ditekan Biar foundation-nya masuk gitu Karena gak lucu banget Kalo nanti begitu kalian set Ternyata bagian yang disini gak kena foundation Jadi kayak bakal aneh banget Jadi warnanya gak rata Dan kayak jelek banget pokoknya Nah ini aku udah selesai sama foundation-nya Tuh hasilnya glowing kan Ini belum di-set Jadi masih keluar glowing-nya Ntar kalo udah di-set bakal lebih berkurang ya gengs Sekarang kita bakal ke concealer Ini aku pake Maybelline Fit Me Udah lama banget aku punya Dan gak bisa abis ya jujur Karena aku jarang pake concealer Ini yang nomor 20 yang sen Aku bakal pake di area yang aku pengen lebih terang Itu adalah di bawah mata Tuh Karena mata aku agak pandai ya Mata-mata Terus di bagian sini Lalu di bagian-bagian yang kalian pengen Wajah kalian tuh lebih ke expose gitu Jadi kayak lebih memberikan dimensi Nah sekarang aku bakal ngeblend lagi nih Si concealernya Si concealernya Pake beauty blender juga Nah ini aku udah selesai Pake concealernya Keliatan gak sih nih Jadi lebih terang Terang-terang Terang-terang Terus gelap Keliatan gak di kamera? Aku harap keliatan Jelas sih di kamera Karena aku disini ngeliatnya kayak lumayan keliatan Sekarang aku bakal lanjutin sama Contouring Atau mau bikin wajah aku lebih ngebronze Dan lebih kayak bikin shape aja di wajah aku Selanjutnya aku bakal pake ini Creamy Foundation dari PAC Atau PEC Atau Professional Artist Cosmetics Dari Marta Pilar Ini Creamy Foundation nomor 08 Dan disini aku belinya yang refillan ya Jadi emang gak ada tempatnya Jadi emang cuma kayak gini Dan warnanya cantik banget Tonanya lebih ke warm By the way Untuk kalian mau tau Basic Untuk highlight dan contour lebih lanjut Aku juga bakal bikin nanti Soon Di Youtube aku Jadi kalian tungguin aja Kalau kalian mau Khusus tentang Gimana sih Contouring dan Highlight sebenar-benarnya Gitu Tekniknya Terus kayak Harus dietakkan dimana Gak blendnya kayak apa Itu aku bakal Bicarain lagi nanti di video lain Jadi sekarang Untuk mempersingkat waktu Complexion kita Aku bakal lanjut aja ya Pake Si contouring ini Nah ini aku udah selesai Contour dan highlight ya Di bagian-bagian yang aku pengen Sekarang kita bakal lanjut Ke bagian nge-setnya Nah hal yang kalian perlu tau Sebelum kalian nge-set makeup adalah Pertama Kalau kalian pengen bikin alis Yang akan menggunakan Banyak concealer Usahain Itu dilakukan sebelum Kalian set Kenapa? Karena aku udah pernah coba Dan udah pernah try Error soal ini Nanti Kalau misalnya ini udah di-set Semua udah di-set ini Kayak bener-bener gak bisa Diperbaiki lagi Beb soalnya Jadi Kalau kalian pake concealer Setelah di-set Jadi ibaratnya kalian udah nge-set Baru kalian pake concealer Itu bakal keliatan jelek banget Pertama Bakal susah di-blend Dan yang kedua Hasilnya bakal numpuk banget Bener-bener susah di-blend Dan Jadi keliatan numpuk Dan bergaris Jadi bakal lebih susah Untuk kalian Membuat Si makeupnya ini Lebih Bagus Complexionnya tuh Lebih glowing Jadi kalian gagal Membuat Yang glowing Karena kayak Bakal keliatan banget Itu tuh jujur Bakal keliatan banget Lumpuk di bagian alis kalian Nah yang kedua Sebelum kalian nge-set Pastiin bagian-bagian Krusial Dan semua bagian Yang kalian beli itu Tidak ada Lagi yang namanya Creasing Oke Disini aku pasti nge-creasing Dari bagian Bawang mata Tuh Nih kan Di bagian mata Aku masih creasing Jadi aku harus nge-blend dulu Si creasingnya ini Sebelum Aku nge-set Jadi pastiin Sebelum nge-set Semua udah oke Semua udah nge-blend Semua udah bagus Kayak Kalau misalnya kalian Salah Nge-blend Atau nge-blendnya Terlalu nge-block nih Misalnya Kalian bisa perbaiki sekarang Sebelum di-set Karena bener-bener Kalau udah kalian set nih Pakai bedak Itu bener-bener udah Gak bisa diperbaiki Susah banget Dan hasilnya Bakal geleng banget Bakal keliatan banget Kalau itu diperbaiki gitu Kecuali kalian udah pro banget ya Tapi selama ini aku mencoba Itu emang susah banget Kalau udah di-set Kalian memperbaiki Jadi lebih baik Memperbaiki segalanya Sebelum kalian nge-set Oke Nah kalau misalnya Kalian biarin aja Bagian yang creasing Terus kalian set Itu bakal selamanya Creasing Jadi gak bakal ilang Jadi kalian akan Nge-set lah Si creasing itu Di Makeup kalian Jadi yaudah Creasing gitu Ini aku mau setnya Pake Elsa Skin Brightening Loose Powder Flumbus Coverage Jadi Ini aku kayak Udah lumayan lama Makanya udah lumayan suka sih Karena butirannya halus Dan kayak Warmanya sebenernya putih sih Cuma gak apa-apa Ini aku kayak nge-set Di bagian bawah mata dulu Karena ini yang paling susah Di Bagian Hidup aku ya Di bagian makeup aku Ini yang paling susah Terus set juga Bagian yang paling Sering creasing juga Misalnya di smile line Itu juga harus kalian Set Pake bedak tabur Kenapa bedak tabur? Karena dia tuh lebih Gampang Terus gak ada Coverage-nya juga Jadi tidak mengganggu Coverage Si foundation-nya Kalau kalian pake Loose Powder Terus juga di bagian hidung Tengah hidung Ini adalah bagian yang paling Sering creasing ya Paling sering Ngegeser juga Jadi aku bakal Nge-set Bagian ini Oke ini aku udah Selesai nge-set ya Bagian-bagian yang Aku pengen set Sekarang aku bakal Menghapus setnya itu Dengan bedak padat Kenapa? Karena kalau aku set Semuanya pake bedak tabur Jadinya jatuhnya Lebih ke matte Daripada ke glowing complexion Jadi biar gak terlalu banyak Menggunakan bedak tabur Atau loose powder Kita gunakan aja nih Bedak padat Untuk meratakan si Ininya loose powdernya Ini aku dari Focal Loot Paste Yang warnanya 02 Price powdernya Nomor 02 Ini heat the pan banget Aku emang lagi Pengen untuk menghabiskan Makeup Jadi udah segini ya Tuh luar biasa Jadi akan aku pake terus Sampai bener-bener habis Baru aku Kayak Puas banget Aku bakal pake brush Yang gede kayak gini Terus Aku bakal Ngeletain Si loose powdernya Aku satuin Ke bagian-bagian lain juga Ini diapusin Terus melingkat Jangan kayak gini Kalau kayak gini tuh Jadi Si loose powdernya Bakal ilang gitu aja Gak keluar Kalau misalnya kalian Makenya kayak gini Itu dia bakal Meratakan ke seluruh wajah kalian Jadi dia gak kebuang Sia-sia gitu loh Si loose powdernya Ini buat biar Si foundationnya Lebih tahan lama Biar si foundationnya ini Gak gampang geser Terus Lebih tahan lama Gak gampang ilang Makanya kita butuh Loose powder Ngeset Baking Dan segalanya Disebut itu Pakai Bedak Bedak padat Bedak tabur Itu biar fungsinya Si foundationnya ini Akan tetap disini Jadi kalaupun ilang Si loose powdernya dulu Gitu loh Yang duluan ilang Lapisan paling atasnya Baru ntar Malam foundationnya Jadi bakal Lebih bertahan lama Si foundationnya Di muka kita Kita lanjutin dulu Sama blush on Dan bronzer Selainnya udah selesai Pakai blush on Sama bronzer Sekarang kita bakal lanjut Ke bagian Yang menentukan Ini adalah Glowing compilation Atau tidak Itu adalah Highlighter Jadi disini aku pake Highlighter Yang usahain Highlighter yang kalian pake itu Warnanya itu Sama sama wajah kalian Atau cocok di wajah kalian Bukan Highlighter yang terlalu cetar Gak terlalu cetar ya Usahakan Si Highlighternya Tipe Tipe yang Gak terlalu powder Tapi juga gak tau creamy Karena biasanya Kalo creamy banget Itu bakal hasilnya Bakal nyata banget ya Kalo powder Itu hasilnya Malah lebih tidak keluar Jadi usahain Yang Apa ya Kayak dia tuh Powder Tapi creamy Sedikit aja Jangan creamy Yang lebay banget Nah aku disini Pake si DC Cheek Palette By the way Aku pake bronzer Sama blush onnya Juga dari si DC Cheek Palette ini Nah jadi Cara pake si Highlighter ini Keseluruh muka Tanpa Menyebabkan wajah kita Kelihatan belum minyak Adalah Pertama kita ambil produknya ya Ambil produknya Kita giniin sedikit Letakin dulu Di bagian Yang Kalian pengen Si Highlighternya Lebih nyata Kayak nih Di bagian Kalo aku di bagian sini Terus Di bagian sini Bagian cuping idung Tuh Ini sekarang bagian Yang udah Aku highlight Bagian-bagian Yang aku highlightnya Pengen lebih Star Sisa Dari kalian Ambil si produk itu Kalian Kibas-kibasin Ke seluruh muka kalian Tuh Jadi ntar Hasilnya Lebih natural Gak terlalu Menggagusi Bagian yang Ingin kita Expose Tapi dia juga Bakal glowing Gitu Nanti kalian bakal Lihat hasilnya Kayak apa Selalu aku pake Ini by the way Aku gak nambah Lagi produknya Jadi udah Kututup ya Jadi ini Emang bener-bener Sisa aku Pake si highlighter Yang Di sini-sini Tadi Nah last touch Ini adalah Terakhir Sebelum kalian Pergi keluar Untuk Memakai compression Ini adalah Pake primer Water Atau pake Face water Atau pake Apalah itu Yang Gunanya Untuk si Bikin Ngeset makeup Lagi Setelah kalian Ngeset pake bedak Kalian Seperti pake Semacam Priming water Disini aku pake Studio tropik Kesayangan aku Ini bener-bener Yang sebagus itu Priming water Ini yang flawless Priming water Warna pink Pasti kalian udah Kenal semuanya Karena udah kayak Bagus banget Semua orang udah punya Pasti So ini udah selesai Complexion kita Dan aku bakal Lanjutin dulu Sama makeup Mata dan alis Dan sebagainya So I'll be right back So ini udah Selesain makeupnya Nah segitu aja Tutorial Basic Complexion Glowing Kita hari ini Semoga cukup Bermanfaat Buat kalian Semoga kalian cukup Mengerti ya Cara aku menjelaskan Nanti kalo misalnya Ada yang pengen Kalian tanyain Kalian bisa langsung aja Komen di bawah Aku bakal balesin Bakal diskusi Barang kitanya By the way Jangan dikontrol videonya Karena aku mau ngasih tau Berita bahagia Aku bakal ngadain Giveaway Jadi dalam rangka OTW 20k subscriber Aku mau bagi-bagiin Hadef ke kalian Satu Orang pemenang Untuk setiap minggunya Aku gak tau sih Bakal berapa lama Ini berlangsung Si giveawaynya Sehabisnya Karena sebenernya Aku udah beli Beberapa Produk Yang aku beli Pake di hidupku sendiri Ini bukan endorsement Bukan endorsement Sama sekali Aku emang Menyesihkan uang Untuk giveaway Suatu saat Kepada subscriberku Karena aku kayak jarang banget Bikin giveaway gitu kan Karena mengumpulkan puni-puni Uangnya juga tidak mudah Sister Jadi aku juga memilih-milih Mana yang menurut aku Makeup Yang dibutuhin Terus Warnanya juga Yang masuk-masuk aja Terus Yang aku suka Yang rekomendasi dari aku Jadi aku gak sembarangan Membeli produk Jadi Kita anggap sajalah Judul dari giveawaynya Adalah OTW 20K subscribernya Rapcha Oke Jadi aku akan rutin Insya Allah Mengupload video Tentang beauty content itu Setiap 1 jam 5 sore Jadi pastiin kalian bunyiin Loncengnya Dan subscribe channel aku Biar kalian gak ketinggalan Sama videonya Dalam rangka Basic makeup Ya Untuk belajar makeup Bersama Rafja Aku udah nyiapin Satu hadiah Untuk minggu depan Itu adalah Satu set Focalure Jadi ini udah Kalau gak salah ya Isinya tuh udah ada lipstick Udah ada Eyeshadow Udah ada highlight And contournya Udah ada blushnya Udah ada Setting powdernya Yang oil free Terus ini udah ada Liquid liner Udah ada mascara Juga Ada brow powdernya Sumpah ini Gak banget Satu one brand makeup Tutorial ya Kayaknya ini udah semuanya Udah dapet tempatnya juga Ini btw aku udah lama banget Belinya sebenernya Buat kalian Baru aku up separang Giveawaynya Sorry Jadi yaudah Itu dia Hadiahnya Untuk Pemenang minggu depan Ini Satu set Focalure Makeup Nah Gimana sih Rules dari giveawaynya Jadi perhatiin baik-baik ya teman-teman Untuk rulesnya Kalian harus bener-bener Mengerjakan semua rulesnya Agar kalian bisa Mendapatkan kesempatan menang Yang lebih besar Karena kalau kalian Miss satu rules aja Itu bakal mempengaruhi Pilihan aku Karena ini aku bakal Milih sendiri pemenangnya Di setiap minggunya Jadi Aku cekin satu-satu Tenang aja Sitar ya Pertama Kalian udah harus banget Ngesubscribe Otomatis ya Dan itu nanti Bakal harus dicapture Kalau aku milik kalian Jadi pemenangnya Jadi harus ngesubscribe Youtube channel aku Pastiin kalian Like video ini Dan komen di bawah Kenapa kalian pengen Belajar makeup Kenapa kalian tertarik Di dunia makeup Nah jangan lupa juga Buat kasih Hashtag Rafcha Otw 20k subscriber Dan hashtag Rafcha Terus kalian mampir Di instagram aku Jangan lupa buat Follow instagram aku Terus cari postan Yang berhubungan Dengan giveaway Aku hari ini Like fotonya Share ke instagram Story kalian Dan tag Tiga teman kalian Buat ikutan Giveaway ini Nah kalau kalian udah Ngelakuin semua rules Dan tahapan-tahapannya Kalian bisa langsung Comment di foto tersebut Klik dan Hashtag Rafcha Otw 20k subscriber Hashtag Rafcha giveaway Saya sekian dulu Video kali ini Semoga kalian suka Sama videonya Semoga benar-benar Buat kalian Jangan lupa Buat ikutan giveaway-nya Karena Jujur aku nervous banget Buat Nggak ada giveaway ini Aku takut kalian Nggak suka Aku takut kalian Kayak nggak isetik Kayak aku Jadi kayak Semoga aja Ikut giveaway-nya Dan aku makin semangat Bikin giveaway lain Buat kalian Jangan lupa Seperti dia salah Like, comment, dan subscribe Jangan lupa share ke teman-teman kalian Kalau menurut kalian Video ini berguna Buat orang lain See you in a next video And thank you for watching Good luck for the giveaway Bye Bye